perbaikan setrikaan yaitu setrikaannya tidak hidup selamat berjumpa lagi teman-teman di video kali ini kita akan perbaikan setrikaan yaitu setrikaannya itu mati teman-teman ya ini ini saya dapat dari teman ini setrikanya mati katanya ya setrikaan mati jangan langsung dibuang dulu teman-teman ya atau jangan masukin ke bengkel mungkin kerusakannya itu bisa dari kabel putus jadi teman-teman juga bisa perbaikin kabelnya ya teman-teman ya atau mungkin juga dari viewsnya terus mungkin juga dari elemennya tapi kalau elemennya rusak teman-teman gitu setrikaan harus diganti teman-temannya ganti baru kali ini ini teman-teman setrikaannya ini ada punya temen punya temen saya jadi rusaknya itu mati ya tidak panas sama sekali setrikaannya jadi saya sudah coba tadi di cek nah ini teman-teman yang udah saya bongkar ya nih teman-teman udah saya bongkar nih udah saya bongkar nih kapernya kapar bawah ini sudah saya coba di cek di ini di kabelnya ini ternyata kabelnya bagus teman-teman tidak putus ya kan terus saya coba di eh di elemennya teman-temannya ini elemennya nih elemennya masih bagus teman-teman tidak ada putus ternyata itu kerusakannya di viewsnya ya di viewsnya itu ada di sini teman-temannya nih di sini nih nih di sini teman-teman viewsnya ya jadi kalau punya teman-teman punya setrikaan rusak mau merek jenis apa saja jangan langsung dibuang bisa diperbaikin di rumah sendiri mungkin itu kerusakannya di kabel atau di views nah kebetulan saya ini nemunya itu kerusakannya di views dengan harga 5.000 ini viewsnya 5.000 teman-teman ya tuh ini 5.000 nih dengan ganti views seperti ini teman-teman udah bisa hidupin kembali setrikanya teman-teman ya ini setrikaannya kalau nggak salah mereknya apa ya tunggu sebentar teman-teman ya ini oh tidak ada mereknya di sini teman-teman oh ada ini mereknya setrikaannya mereknya teman-teman film Philips ya merek Philips tuh merek Philips eh setrikanya itu Ini setrikanya 350W 220-240V Frekuensinya 50-60Hz Buatan asli Indonesia Ya teman-teman Ini teman-teman Setrikanya Lumayan Ini setrikaan lumayan bagus juga ya Alaman dari alamannya juga bagus Jadi kerusakannya Setrikan ini adalah di Pius Ini teman-teman ya Piusnya ini Oke teman-teman Coba saya cek satu-satu Kemarin Saya akan ngerakit Ini teman-teman ya Oke Ini ya teman-teman Ini yang Nusaknya nih Ini Kaga diukur Kalau ini kan Hidup ya Bunyi ya Tuh Punyi teman-teman Diukur Tapi kalau yang ini Sudah tidak bunyi teman-teman Putus ya Putus ya teman-teman ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya oke teman-teman saya sudah saya sudah pasang teman-teman sudah pasang ininya ya sekernya ini sudah saya pasang tapi saya sambung langsung aja teman-teman ya pakai di di lilit aja gitu teman-teman saya saya nggak punya itu nyawasnya ya ini saya ganti teman-teman nih kelihatan ya buren ya oke teman-teman ya tinggal saya rakit dulu teman-teman ya apakah bisa apa atau tidak selamat menikmati teman-teman ini sudah saya selesai rakit ya teman-teman ya sudah saya ganti tadi ke ini tiusnya yang 10 ampere ya agak besar nih 10 ampere derajatnya itu sampai 250 derajat celcius panasannya ya teman-teman saya coba dulu saya colokin ke listrik apakah hidup apakah panas kalau benar-benar hidup dan panas berarti kita sudah menyelesaikan kerusakan kerusakan setrikaan yang mati total dengan modal hanya 5000 oke teman-teman kita lihat saya colokin dulu ya listriknya sini oke eh 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 susah sekali nih nah udah saya colokin kita lihat seperti apa setrikanya wow ternyata sudah hidup teman-teman tuh hidup ya panasnya wah panasnya lumayan teman-teman sudah selesai ya teman-teman ya setrikanya ya ini sudah kita pasang kembali kita hidup coba kita matiin kita matiin langsung matiin dulu ya saklarnya apakah berfungsi tuh matiin teman-teman ya lagi tuh lagi teman-teman ya nah terima kasih teman-teman sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya hanya modal 5000 setrikahan kita bisa hidup kembali terima kasih selamat menikmati selamat menikmati